Ya, artinya gitu bah, artinya saya memetik satu bentuk pengalaman kalau menurut saya mungkin bisa jadi sugesti, bisa jadi juga mungkin ini ada sesuatu kuasa dari Tuhan memasuki penglihatan Abah, karena kan, apalagi Abah, terutama yang ini nih ini dua kejadian kalau menurut saya satu bentuk mujijat kudrot irodatnya Tuhan bermain di situ kenapa? Abah di saat mau jatuh di gua pawon seolah-olah ada yang nahan kemudian yang kedua pas lokasi di pesawahan, Abah melihat tokoh Mang Angon seolah-olah bercahaya siapa bercahaya itu arti dari percaya itu ya, mungkin itu bisa kita nanti simpulkan lah mungkin para netizen juga bisa menyimpulkan arti cahaya itu datangnya dari mana tidak mungkin cahaya itu datangnya dari manusia, kan itu ya Abah ya oke, kemudian gini bah, itu pada waktu proses syuting ada lagi nggak yang Abah rasakan selama proses syuting aja dulu? atau ada sesuatu yang aneh lagi nggak selain yang dua tadi? saya katakan kan, janjur, aman, gua pawon yang perkiraan Abah itu angker aman tapi kenapa di tempat wisata itu sangat beda sekali di jaya giri? di jaya giri di jaya giri, memang itu sangat beda apa yang Abah rasakan bisa merasakan sangat beda? hmm... entah di siang bolong kan mana mungkin lah Abah memasuki satu tempat tiba-tiba... bolong guduk berdiri bahkan... kenapa? kok ini jam 2 siang? kenapa seperti ini? itu, itu apa? ya nggak tahu lah apa, terasanya gimana? berat? terasanya berat! di guduk itu seperti... menurut orang Syulama bilangnya begini menurutnya, jadi... asa ayah digandung gitu tidak pula nah itu yang Abah rasakan dan... ee... disitu Abah duduk bersilah di Palupuk Tuganada hmm... ternyata itu hilang tuh nah inilah mungkin... nah... disini mungkin kerasa Nenggosti datanglah Kang I... Asep Pantut yaa... Kang Aji Pantut Kang Aji Pantut datang Sampura Sun Rampes gue Abah tadi walau bah... boleh gampung manga manga Alhamdulillah... setelah... beliau duduk di depan saya semuanya hilang Abah sehat lagi oke Abah... itu cukup... kalau menurut saya itu ternyata pengalaman ini karena banyak bukan hanya Abah aja kenapa saya datang sini untuk... ngobrol sama Abah saya tanyakan pasca syuting atau selama proses syuting apa yang dirasakan karena bukan hanya Abah Widi gitu ada yang lainnya pun sama gitu nah sekarang gini bah... yang saya tanyakan itu kan tadi proses syuting nah... pasca syuting ini setelah syuting di kehidupan Abah sehari-hari atau di aktivitas Abah sehari-hari apakah ada sesuatu yang berubah dalam diri Abah? jelas... ada... ada juga... ada yang... contohnya seperti apa? yang Abah rasakan... kalau dulu Abah akan menyukuri nikmat... ya... sekarang lebih dari itu... Abah pasrah segalanya... sumerah diri... sumerah diri... yang besar Abah? ya... Kak Gusti... Kak Gusti... Numa Suci... betul... amin... amin... terus hal lain Abah? hal lain ya... hmm... halal kecil apapun... yang... kalau saya kan... hmm... naskah seperti itu... bukan saya... gila naskah... bukan sombong... bukan saya bangga memainkan itu... bukan... di dalam naskah itu... benar-benar... tuntunan hidup... hmm... bagi semua... umat manusia... yang Abah rasakan sekarang... hmm... dan sekarang Abah... seperti itu... Abah lebih sayang... kepada istri Abah... walaupun istri Abah sekarang... ya sedang sakit gitu kan... justru... hmm... Abah sekarang... dengan... ya mungkin ini adalah... ada sifat... kasih mungkin dalam hati... silih asihna... ayah Abah... langkung... iya panggilnya Abah... ya itu yang saya rasa... langkung kia... lebih-lebih kuat lagi sekarang... metaknya... si Ambo juga sekarang... kabah itu si Yunon... dia tangkep baik... hahaha... benar Abah itu... si Ambo itu... tidak... bukan itu kan... hmm... untuk... usia Abah itu kan... usian cinta itu... sudah nggak ada... sebetulnya... sebetulnya sudah nggak ada... tapi... hmm... saya hidup dengan istri... sudah 45 tahun... tapi... kenapa di akhir-akhir... hmm... ya sekarang... saya sudah menyilangkan... saya... 65 tahun sekarang... kok... rasa itu... kok nggak dari dulu... gitu... hmm... rasa kasih itu... kok sekarang... hmm... apalagi... amin... apalagi... si saya sakit... saya mencuci... masak... dan lain sebagainya... gitu kan... Abah... tidak ada rasa apa ya... hmm... semacam... kalau nggak ada... itu adalah... kewajiban... keharusan... sebagai seorang suami... kepada istrinya... ya... mungkin... dulu... isi saya... kemarin saya... sekarang... kebalik saya... melayani... isi saya... anggap segala bidang... itu pun ya... kalau... kalau Abah boleh bersombong... walaupun tidak ada katakan... di dalam naskah itu... Abah terbentuk dengan itu... bahwa... apa yang ada... di dalam naskah itu... jadi... penoman hidup... tuntunan hidup ya... tuntunan hidup Abah... oke... itu salah satu... salah satunya itu... yang Abah katakan... adanya... tiba-tiba rasa kasih... itu datang... sifat silih asih... itu... sumping... dalam diri Abah... contohnya... ke istri... ke pihak lain... barangkali ada Abah... ke orang lain... bukan istri... ee... Abah... justru ngajakan dengan... melihat orang itu... bahwa begini... dulu Abah... karakternya gimana... nah sekarang setelah... syuting... barangkali ada perubahan... ee... sikap Abah... dengan orang lain... berubah total... berubah total... berubah total... contohnya Abah... ya contohnya... yang satu gitu kan... misalnya... Abah kan... di dalam keluar rumah... di lujung sultan... ke Boyut... saya bingung... tau dari mana... andahan itu... mulai Saki Boyut... jangan bongin saya... sepada... oh... gitu ya Pak... ya... dalam satu sisi... ada... kebanggaan... padahal kan ini... film belum ini... oh mungkin sebelumnya... mungkin Mbak ya... tahu dengan film sebelumnya... iya... pemeran Kibuyut Abah... pemeran Kibuyut... jadi... mereka tahu sekarang... jadi saya tuh... mengatakan... kalau mungkin... ya... ya... syukur Alhamdulillah... ya... walaupun... jujur... saya banyak tantangan... untuk... hmm... main di film ini... terutama dari keluarga saya... tapi bagi saya... anjing... anjing... membanggong... kepilah... tetap berlalu... tidak... karena... keyakinan Abah... sekarang... bukan... dari siapa-siapa... tapi datangnya itu... Dari yang Maha Kuasa... mengatakan... Amin... Amin... sangat dasyat... kenapa... saya katakan sangat dasyat... ini semuanya datangnya dari Tuhan... dari Sang Maha Kuasa... dari semua yang menciptakan alam dan seisinya... dan ini mudah-mudahan... menjadikan berkah... buat semuanya... buat para pemain... buat kru... dan juga buat yang nonton... konten ini... ya... karena di dalam film ini... ada satu tuntunan... ya... awalnya tontonan... jadi tuntunan... buat kehidupan umat manusia... ya... bah... Widi... terimakasih banyak... ini obrolannya... yang jelas... tapi satu hal... yang saya pernah terenggian... ada... Mbak Widi... di belakang layar... pernah ngomong ke saya... saya teringat... bicara tentang Budak Angon... teringat dengan... eh... omongannya kakek Abah... nah itu... itu betul Pak seperti itu... coba... barangkali netizen pengen tahu... itu obrolannya gimana sih Pak? dulu waktu Abah waktu kecil? Usia Abah waktu itu... kira-kira... ya kurang lebih enam tahun... Abah itu sekolah itu... lima tahun sudah... bisa diterima sekolah... kemungkinan Abah ya... agak sedikit... enggak bodo-bodo amat itu... lima tahun sudah sekolah... dan... sebelum sekolah itu... ya... biasa bekerja... dididik oleh kakek... karena dibesarkan kantor oleh kakek... kalau malam belum itu... dia sering... bercerita... tentang... Budak Angon itu... ya... akhirnya kan Abah... kenapa kan... siapa sih Budak Angon itu? Abah... ya waktu itu kan... Budak Angon... masih belum paham ya... ya... hanya dongeng... dari kakek... gitu kan... tapi... ee... terus... kakek saya ngomong gini lagi... Budak Angon... ulah di teang... tidak datang seorangan... nah... gilanya... di dalam naskah film ini... apa yang dikatakan oleh... kakek Abah itu... semuanya ada... gitu... betul itu bah... nyambung berarti ya... nyambung gitu kan... hmm... makanya saat itu Abah... ee... dikirimin... tentang Uka Siluwangi... oleh... juragan... Pika Sebelun gitu... ngirim Uka Siluwangi ke saya... malam-malam gitu kan... ini untuk membantu Anda... nah... setelah membaca itu... Abah lebih gila lagi... kenapa enggak dari dulu... ngasihkan ini ke saya... Abah marah juga... karena... Uka Sebelun Pisannya... no... jadi... jadi... jadi banyak gitu kan... seandainya... ee... yang dia kirim ke Abah itu... Uka Siluwangi itu... mungkin... hmm... Abah yakin... film ini akan lebih dahsyat lagi... hmm... bukan dahsyat dalam arti kata... ada gelut dan lain sebagainya... dahsyat... karena... ee... melihat film... bukan dari lemanya berkelahi... hmm... muatan yang dibawa oleh film itu... pelajaran apa... apakah itu... yang Abah katakan sudah pernahnya... dari... tontonan... menjadi itu... di sini itu benar-benar... jadi jangan melihat... ramainya... tapi... yang dibawa film itu... apa arahannya gitu kan... nah sekarang Abah sendiri sebagai pemanjari film itu... hanya memasai itu kan... ada perubahan total... bagi diri Abah sekarang... Abah lebih sabar... Abah dulu tidak pernah... dia mungkin anak saya tahu itu... Abah pernah ngomong begini... keparah kau Tuhan... jujur... sampai segitunya Abah? sampai seperti itu... hmm... karena kejadian itu... bagi Abah sangat menyakitkan itu... tapi... kayaknya enggak... enggak perlu disampaikan di sini... Abah... seperti seperti itu... tapi... betapa gobloknya Abah... betapa tololnya Abah... kenapa? kepada orang... yang memberi kita hidup... memberi kita kebahagiaan... kok Abah seperti itu... hmm... dengan... Abah menggantikan film ini... Abah benar-benar... mengakui segala kesalahan Abah... yang telah saya lakukan... hmm... amin... vertikal... maupun horizontal... Alhamdulillah... terutama saya yang horizontal... saya mohon maaf sekali... kalau dulu saya... sudah mengucapkan... kata-kata yang tidak baik... terhadap salah maaf pencipta... terhadap yang maaf pencipta... jujur apa dengan ini... Abah... segala sesuatunya... Abah... umajak... untuk... umat manusia... di dunia... Puji Gusti ada... tapi... di samping itu... nantinya ada... kita... kelakuan kita tuh... harus... milampah... milampah... di jalan... di jalan... di jalan... amin... ya Abah... terima kasih banyak... atas waktunya... Hatur Numpisan... Pamuhi... obrolat orang... ia mengajarkan berkah... atau nafi berkah... bikin sadayana umat... buat semuanya... menjadikan berkah... dan... saya ucapkan terima kasih banyak ya Abah ya... Hatur Numpisan... Sampurasun... Rampes... terima kasih... terima kasih... terima kasih... terima kasih... terima kasih... terima kasih...